soal donasinya dan petisinya kan saya sudah jelaskan ya itu di luar dari kendali saya disini lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat dan kalau misalnya kalian nanya cara pro bono, pro bono itu tanpa adanya biaya atau bayaran sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat dan kalau misalnya kalian nanya gimana hal soal donasinya dan petisinya kan saya sudah jelaskan ya itu di luar dari kendali saya disini disini saya hanya menjalankan tugas sebagai ketua yayasan sesuai dengan amanah kalian waktu awal meng-open donasikan ya sayang meng-open donasikan untuk pengobatan dari mas Agus gitu itu aja sih guys itu ya jadi saya juga dibilang katanya takut ya untuk masuk ke TV gitu untuk apa ke media karena saya takut mungkin dimutasi katanya seperti itu saya gak takut dimutasi guys tapi saya bukan tipe orang yang suka pansos gitu masuk-masuk TV masuk-masuk media buat apa juga nanti akan ada waktunya kok gitu ya jadi saya gak mau memanfaatkan momen untuk hal-hal yang menurut saya tidak perlu gitu kenapa saya bilang tidak perlu karena kan keperluan saya itu kan adalah membantu orang saya setiap hari bisa bekerja membantu orang di seluruh Indonesia ya guys harapan saya dengan tanpa tanpa adanya masalah gitu kalau ada masalah gini kita juga maunya mau berangkat kakak juga bingung gitu nah sana dulu sayang udah gak agrib nanti soalnya dulu sama kakak ya nanti soalnya dulu sama kakak kita mari kita mari awas anak-anak kucing semangat ya jadi saya dari dulu dari awal kegiatan sosial saya belum punya youtube ya guys saya emang menyukai dan passion saya untuk membantu orang saya pernah merawat 15 anak kalian ingat nah merawat 15 anak dan sekarang alhamdulillah merawat 6 anak ya gitu tapi saya gak pernah mencap diri saya pribadi sebagai bidadari atau malaikat tanpa sayap gitu saya gak pernah karena yang saya lakukan benar-benar tulus dari hati dan saya menyukai dan berjanji mewakafkan hidup saya untuk membantu orang terlantai gitu guys jadi yang dirawat sama saya itu bukan cuma 5 anak 6 anak dan juga ODGJ biaya rumah sakit jiwa terus operasional kebutuhan ODGJ yang kita rawat terus kebutuhan anak-anak asus saya yang mayoritas adalah anak dari ODGJ orang dengan gangguan jiwa seperti itu dan masih banyak biaya-biaya operasional lainnya saya siap untuk dilakukan audit rekening yayasan kami dan rekening pribadi saya tapi harus sesuai dengan SOP yaitu yang mengaudit adalah Dina Sosial Wilayah Yayasan kami gitu guys kita sudah siap nah jadi total donasi kurang lebih ya guys itu 1,5 miliar dan 1M baru kemarin sudah dipindahkan ke Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yaitu Yayasan saya sudah di hold untuk pengobatan Mas Agus contohnya kemarin ada berobat pakai biaya pribadi di rumah sakit JSE sebesar 2 juta lebih itu pakai uang yang 1M itu guys dan sisanya sekitar 500an itu ada di sana karena mereka yang meminta untuk tetap di sana katanya untuk operasional 500an kurang lebih jadi untuk yang minta kembali gimana ya karena uang sudah dibayar utang 100 juta jadi gimana tuh itu kan berarti berkurang dan uang donasi dari kami juga 25 juta ya mungkin nanti akan ditemukan jalan keluar insya Allah nanti sama Abang Dini Sumargo juga kita bicara aku sedih aku sedih banget aku sedih banget aku sedih banget ya kalau misalnya aku sedih kali kenapa uangnya gak langsung ke mata kalau aku sedih kali menderita kali kenapa gak langsung ke mata langsung buat dong ke mata kan udah ada duitnya langsung terbang kemana ke Jokh ke Malaysia kemana ke cari dokter yang luar kan udah ada duit berapa itu satu satu koma berapa itu udah banyak kali itu nanti kalau misalnya ada sisa duit itu baru digunakan untuk apa untuk buka usaha kek untuk apa mata dulu jadi orang yang memberi jadi orang orang yang memberikan donasi itu yakin dan percaya ternyata uang yang kita kasih itu larinya jelas nah kayak bunda gitu coi oke itu dia teman-teman semua klarifikasi langsung dari teknofi di akun instagramnya dimana tadi sore itu teknofi live di salah satu social medianya yaitu di instagram teman-teman semua langsung ditonton oleh jutaan matab netizen indonesia dimana disitu netizen banyak tanya kepada teknofi gimana perkembangan dari petisi untuk donasi mas agus teman-teman semua dan teknofi sendiri pun menjelaskan bahwa petisi itu masih terus berjalan dan jumlah banyaknya tanda tangan yang masuk itu sangat sudah banyak bahkan sudah sampai 90% lebih dari indonesia yang menandatangani untuk petisi itu kembali donasi uang itu menarik kembali uang donasi mas agus teman-teman semua agar uang itu dikembalikan kepada yayasan dan semuanya yayasan memberikan kepadanya lebih berhak teman-teman waduh luar biasa sekali teman-teman semua banyak sekali banyak sekali dari indonesia yang geram dengan tingkah dari mas agus dan keluarganya pastinya teman-teman semua nah gimana nih pendapat kalian jangan lupa tinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa di like dan komen dan subscribe untuk yang belum subscribe monggo di subscribe dulu teman-teman nah teman-teman kira-kira kalian sudah ikut menandatangani belum nih petisi dari donasi mas agus ini teman-teman semua kira-kira kalian setuju gak di dalam petisi ini teman-teman banyak dari indonesia yang sangat setuju sangat-sangat setuju untuk semoga uang donasi itu segera kembali ke ISA TENOPI dan teman-teman semua hari ini juga itu banyak sekali dari indonesia berharap semoga donasi tersebut secepatnya kembali ke TENOPI dan Farhan Abbas sebagai pengacara dari mas agus sendiripun sudah terang-terangan mengatakan kalau dia mundur dari pihak mas agus teman-teman semua petanda apa kira-kira teman-teman pastinya banyak yang bertanya-tanya dan menantikan jangan lupa pantangnya terus saya DoraTV supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru terupdate menarik buat kalian semua jangan lupa untuk yang belum subscribe di subscribe dulu terima kasih sudah tonton video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe subscribe, subscribe subscribe